Ternyata kalau Luna itu secara tenang itu ya mainnya, aduh. Bapak ini gak bisa dipuji ya. Gak boleh, gak boleh. Pas puji langsung ya, error ya. Jangan dulu, jangan dulu. Wah ini relaynya agak panjang nih, masuk ke sini. Lihat yang gini kan lagi jatuh-jatuh. Wih, aduh. Aduh, sayang sekali ya. 30 sama. Ini apa ya, buru-buru apa gimana ya pak ya. Wih, masukkan. Wah, tapi udah bagus loh. 30, 15. Ya, dikit banget. Sebenarnya angle dari Yura juga sudah bagus. Ya. Wah. Yur pecah toor. Wow. Toor pecah. Tunggu tahu kita mempecah. 4-1. Pecahnya gimana? Pecahnya gimana? Pecah. Aku bisa. Aku bisa Yura. Bisa. Loh, loh, loh. Laper. Ya kan laper. Ya gak apa-apa ya. Komen mulu kan capek ya kan. Ya udah kalau gitu, padahal aku nasi goreng ya. Ya, bawah sini dong laper ya kan. Sambil komentar kan. Apa lagi? Lagian lagi musim kan yang reporter bocor gitu ya. Kemarin bocor. Tren aja. Aku tuh gak suka loh kayak gini sebenarnya. Ini kan cuma karena kerjaan gitu. Ya kan. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong soal pertandingan. Ini adalah pertandingan yang dinanti-nanti semua orang. Aku juga yang nanti. Enggak, enggak. Enggak. Masih aku yang nanti juga. Ternyata dengan ini. Enggak ngomong tadi gak ngomong gitu. Ngomong. Sebelum ini ngomong. Coba nyanyi dulu Jirayun. Nyanyi lagu apaan? Nyanyi lagu Thailand, lagu Thailand. Pamia ma lai. Pamia me li ai. Caiboh. Caiboh. Lap, lap, lo, lor, enong. Lawa man chai. Yamakub son man body ai ai. Yak daa ili pamia fi ma lai. Sita, sita. Oh thank you. Takutnya orang pada gak ngerti ya? Dien mi mi. Ni shao de tien mi mi. Lago apaan itu India? Ni de shao rong chi a soshi. Ucina. Ucina. Haris lu makin nanya lagi. Oke, oke. Ini spesial banget ya Kak Ya. Spesial banget. Kenapa sih Mas Dian? Karena nanti akan ada pasangan antara pemain bekas pemain profesional sama selebritis. Salah satunya yang punya acara. Jadi atlet sama selebritis. Wow, oh my god. Ih gila ini keren banget pasti. Ini seru pasti ya. Pantasan, kita cuma bertiga. Tadi kan berempat ya. Satu udah gak ada tuh. Nah karena dia mau main Mbak Winde. Mbak Winde mau main. Nah, oke tapi pasti kita mau tau nih siapa kira-kira pasangan yang ini. Anda boleh langsung aja komen-komen ya. Komen-komen jangan lupa di-share ke teman-teman ya. Like-like jangan lupa like-like ya. Komen-komen share-share ya. Oke, oke. Gimana kalau kita... Jangan lupa di keranjang kuningnya juga ada ya. Gak jualan, lagi gak jualan. Ini komentator ya. Kita pangginkan saja langsung inilah dia. Pasangan pertama ya. Ada Mbak Wina Prakusia dan juga Luna Maya. Bakal bertemuan... Hadapan dengan... ...Keresia dan juga Yura. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Tapi aku gak bisa. Meski kau tak cinta. Soalnya... Keresia Poli ini kan dulu pemain bulu tangis ya. Ini juara olimpiado lho Kak. Sama, itu juga. Sama-sama. Tapi beda lho Kak, Keresia Poli kan badminton ya. Kalau Mbak Wina ini adalah professional tennis player. Oh itu juga sekarang. Nah ini sesuai dengan... The moment of the day. Yaitu adalah Luna Maya yang lagi berulang tahun bersama dengan Mbak Wina ya. Nah, atlet bulu tangkisnya adalah kebanggaan Indonesia Keresia Poli. Yang sekarang sudah main tenis. Berpasangan dengan Yura Yurita. Menyanyi ya. Yang sekarang juga senang banget main tenis. Kayaknya Luna sama Yura ini pesaingannya paling deket tuh Pak. Gitu ya? Iya. Karena mereka itu kalau main... Sering latihan bareng. Sering latihan bareng. Terus mereka itu kalau main kalah menang-kalah menang. Jadi menurut pokoknya... Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Luna itu orang yang kompetitif banget ya. Benar. Tapi Yura juga kompetitif. Dan Yura ini lebih lama main tenis daripada Luna. Oh gitu. Berarti yang pastinya udah jago dong. Jago. Ini bakal menjadi peraingan yang sangat seru pastinya ya. Seru jadi gimana? Seru pastinya ya. Kalau kita lihat tuh ya. Dari Kak Luna berpasangan sama atlet langsung. Gimana kalau lu... Apa? Komentarnya pakai bahasa Thailand gue akan jelasin dengan bahasa Indonesia. Sumpah. Paham. Paham dong. Ya sudah oke. Tok Pai Cepin Met. Kan kek kan. Ruang. Di Luna Maya. Adi. Pelan-pelan dong. Ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu udah pelan-pelan. Berarti sekarang kita akan melihat match antara Luna Maya. Lebih Grecia ke Yura. Bersama dengan Grecia dan Yura. Melawang Grecia dan Yura. Itu bisa kan? Bener. Pasti paham dari nama kan. Tapi bener. Bener. Ya. Selanjutnya kita lihat mereka lagi warm up ya Bang ya. Betul. Mereka tadi udah di briefing sama Wasit. Udah koin toss. Dan sekarang mereka sedang pemanasan. Sebelum pertandingan dimulai ya. Ini penting banget. Karena di sini mereka mencoba untuk final preparation-nya lah. Menemukan ritme. Membangun mood. Betul. Boleh kalian yang ada di rumah komen-komen kira-kira kalian jagoin siapa. Nah. Kira-kira jagoin siapa nih. Ada Yura sama Grecia Polly. Atau Luna Maya sama Mbak Wina. Nah kalau aku sih kayaknya dua-duanya dah. Kalau aku sih jagoin. Aku jagoin yang menang. Kamu jagoin yang menang? Iya. Kalau aku jagoin diri sendiri. Kok gitu ya. Karena aku gak main gak apa-apain. Aku menjagokan diri sendiri. Iya iya iya. Tapi kan kita mau pilih satu-satunya gak enak ya. Iya. Karena dua-duanya temen. Temen ya. Terus yang satu lagi ulang tahun lagi. Iya. Dia ngajak kita ke sini lagi. Tapi kalau ngomongnya gitu udah ketahuan sebenarnya di Indonesia Pak. Iya kan. Tanpa harus ngomongnya ini ya. Tapi kan ngomongnya kan pelan-pelan. Halus ya. Halus. Tapi kan. Iya gimana ya gitu. Kalau aku sih pilih dua-duanya. Cuma yang satu lagi ulang tahun gitu kan. Hahaha. Hahaha. Tapi ya gue suka bingung deh. Artis-artis ini yang main olahraga tetap cantik ya. Iya gak sih? Siapa? Ya iyalah. Semua artis-artis ini loh. Enggak cuma Luna sama si ini Rura. Semua artis-artis ini ya. Kalau abis main gitu ya. Tetap cantik gitu. Walaupun keringet ya. Sama aku juga gitu. Kok? Ya. Iya. Maksudnya? Cantik tetap. Tetap cantik walaupun keringetan. Iya. Ini kan kita termasuk kayak olahraga juga. Olahraga ngomong. Iya juga sih. Iya gak sih pak. Termasuk olahraga kita kan. Olahraga. Olahraga beda suara ya. Olahraga beda suara ya. Maksudnya ngomong mulu nih gak berhenti-berhenti ya. Jadi kita termasuk olahraga juga gitu. Nah keringet juga kan tapi tuh liat deh. Jadi Gresyopoli sempet ngapain sama kalian kan. Bagaimana dia transisi ke belutangkis ke penyesi ya. Memang ada perbedaan yang mendasar antara dua olahraga ini. Makanya dia bilang. Dia enggak. Perpasangan dengan Gresyopoli. Ah udah mau main tuh bukan. Jura Gresyopoli. Makanya dia tidak berani main saat dia aktif sebagai atlet. Karena dia takut cedera. Gripnya beda takut cedera. Oh gitu. Makanya sekarang dia mulai. Jadi menarik nih ngelihat Gresyopoli yang bisa dibilang juga masih baru ya. Iya betul. Tapi udah. Udah. Ya namanya atlet ya. Tadi kan dia mungkin dia punya. Jasar. Ininya udah oke. Firmnya udah oke gitu kali ya mas ya. Betul betul. Menurut aku ya. Food worknya udah oke. Fisiknya juga udah oke. Tinggal jalan doang gitu. Maaf kita sambil makan ya. Ini matchnya akan udah. Dikit lagi mau mulai ya. Oh ini lagi pemanasan di depan match ya. Wah ini. Saya tebak sih. Tadi kan yang cowok yang finalnya itu 84 kan. Kayaknya ini saya tebak 86 dah. 86 buat? Pokoknya buat yang menang. Pokoknya yang menang masih 86. Oke. Coba kita lihat ya. Tapi yang menangnya gak ditebak sekalian siapa yang menang. Jangan dong. Nanti. Nanti bilang pilih kasih gitu ya. Nanti pilih kasih jangan jangan. Nanti aja kalau itu ya kita lihat. Tapi yang penting tebak skornya ada dulu. Kalau saya tebaknya 82. Jauh banget. Ready? Jauh banget sih pak. Eh bisa ubah gak sih saya? Boleh boleh. 83 dah. Boleh gak? Boleh. 83 ya kita lihat ya siapa yang benar ya. Boleh yang ada di rumah yang lagi dengar suara kita. Coba kalian tebak kira-kira di match ini berapa skornya nih yang akan dimenangkan ya. Kemana Bu? Hei Bu. Kita ngeliatin orang olahraga kitanya lapar Bu. Oh. 15-0. 15-0. Dari poin pertama aja udah langsung seru ya. Rally-nya panjang. Dan coverage lapangannya juga beda banget lah ya. Mantan atlet. Mantan atlet ya. Enak gitu kayak ngeliatnya kayak seru gitu. Oh. Kalau di rumah tuh langsung gitu. Iya. Eh. Gitu. Betul. Kalau biasa. Aduh apaan sih. Masih gitu kan. Kakak itu masuk kayak gitu gak? Aku kalau lagi nonton rally. Aduh. Aduh. Seharusnya kesono kesono. Kita kayak ngatur ya kalau nonton ya. 15 sama. Eh kenapa Bu? 15 sama. Wah ini tuh pak. Sengit kan. Mas ini kan benar-benar emang dua-duanya ini memang jago. Betul. Tapi Mbak Winner pasti tetap punya advantage ya. Betul. Karena memang dia antan atlet profesional olahraga ini. Grecia meskipun atlet tapi sebelumnya menikuti olahraga yang berbeda. Jadi kita bisa lihat tadi bagaimana taktik dia dari awal. Itu udah kelihatan banget. Ya. Di second serve. Lumayan agresif. Dan menyerang spot-spot yang dia bisa notice kalau itu adalah kelemahan dari kedua pemain sana. Tidak ada yang ada lawan. Oh. Oh. Enak banget lihat. Iya. Cet, cet, cet. Eee. 30 sama. Kata Yura. Aku bisa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Tapi gak bisa tadi. Iya. Tapi gak bisa tadi. Itu out. Itu out. Gak masalah. Oh out tadi ya. Wih 30 sama ini ya. Iya. Bapak pertama. Ini gila. Bilangnya berbabak. Mohon. Kos dan komentator mengumpulkan jalan main. Jalannya jangan makan. 40. Ya kamu yang makan. 40. 30 ya. Wih. Wih ini keren. Ini Kak Grecia sama Kak Yura ya. Yang mau siudi. Mainnya enak nih. Ini pasti kayaknya lebih singit daripada tadi gak sih kalau kira-kira. Gimana Kak Idrik? Harusnya lebih. Lebih ketat ya. Tapi tadi kita udah pilih kan. Iya. Nah kita berdua sih udah tebak. Mungkin. Lapan tiga aku. Lapan dua. Wih. Cantik. Wow. Bisa habis. Habis. Wow. Iya. Hei. Tuh enak. Rally begini tuh kayak. Ah. Bola-bola susah aja masih bisa ditangkep ya. Wow. Yes. Terus. Kita bisa lihat bagaimana kontrolnya dari Mbak Winner gitu ya. Yes. Betul. Terus dia bisa cari. Tapi taktik dari Grecia cukup menarik. Dia tidak terlalu meladeni dengan. Kenceng gitu ya. Dengan naksu. Pace yang sama. Tapi dia mencoba untuk menetralisir pacenya dengan. Pelan-pelan. Memoonball. Pengembaliannya ya. Sehingga nanti. Bolanya selalu netral lagi. Netral lagi. Karena kalau dia balik hajar. Kayaknya dia masih gak terlalu confidence. Oh. Wih. Itu mungkin di. Kalau di badminton begitu kali ya mas ya. Badminton kan. Iya. Suka. Di gocek-gocek gitu ya. Di pelanin. Terus dia main lagi. Di kecelin lagi. Wih. Emang ya. Kita bisa lihat ya. Yang benar-benar atlet. Emang. Pinter gitu. Gak cuma main tenaga. Tapi main otak juga ya. Yang kita bisa lihat. Langsung di break oleh pasangan Winner dan Luna. Untuk. Memimpin di set ini. Satu kosong. Enak ya. Call. Oke satu kosong ya. Ayo. Timnya Kak Gracia sama Kak Yoran. Ayo. 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 Out. Oke. Luna Winner. Luna. Yeay. Mana suaranya. Mana suaranya. Hei. Hei. Ini gue kayak jadi CEO leader ya. Leader komentator. Winner serve. Oke. Wih cantik. Wih dapet. Supporternya gak ada suaranya nih supporter. Hei. Sepi. Sepi nih yuk. Ada suaranya mungkin yuk. Wih. Oh. 14 kosong. Ini cantik banget. Siapa yang cantik. Jadi kita lihat bagaimana pembagian perannya cukup harmonis antara Winner sama Luna ya. Ini Mbak Winner dari belakang nge-drive. Kemudian satu aja bagus. Wih. Luna sudah menunggu di depan net. Jadi pas gitu ya. Iya. Dapet ya pas ya. Dapet dari awal. 30 kosong. Mungkin mereka juga sering main kali mas. Kayaknya ya. Iya. Kayaknya mereka udah sering. Bakaian bareng ya. Udah kebaca ya. Jadi mereka udah tau caranya untuk bagi-bagi bola. Tuh. Wih. Masuk kontrolnya udah bener-bener. Masuk dilakukan lagi ya. Emang atlet. Eh masuk masuk. Out. 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 40 kosong. Ayo dong. Ayo. Kasih semangat ya dong. Kak Resha, Kak Yura ayo dong. Yura mana suaranya buat Yura. Yura. Aku bisa. Aku bisa membuatmu. Hei. 40 kosong. Ya sana out. Waduh ini. Sana out. Eh jangan-jangan bener lagi. 8-2 lagi ini. Aduh. Saya udah mulai dekan ya. Sana out. Daper ya. Kayaknya enak ya. Hendul. Di mana sih? Di depan ya. Tadi. Ya kan namanya kita komentar sambil. Ya lagi-lagi kita lihat. Hei. Bagaimana Luna meng-cover net. Lagi langang kayaknya semangat banget. Luna winner. Dan dia tidak panik gak buru-buru ya. Dia bisa ngelihat Mbak Wini men-set up point itu dengan. Yura service. Forehand yang deep di belakang baseline. Membuat Gracia mengembalikannya gak terlalu. Gak bisa buru-buru ya. Kuat ya. Langsung ditutup oleh Luna di net tadi. Di depan ya. 2-0 sekarang. 2-0. Ternyata kalau Luna itu secara tenang itu ya mainnya. Aduh. 15-0. Berarti gak bisa dipuji ya. Gak boleh. Gak boleh. Pas puji langsung ya. Error ya. Jangan dulu. Jangan dulu ya. Kita diam dulu. Kita lihat aja dulu bermainannya seperti apa. Karena dua-duanya ini hebat semua. 15-0. Kayu reserve. Wih dapat bagus. Eh catik catik. Aduh masih bisa. 15 sama. 15 sama. Agak geleng-geleng ya kata kalian. Aduh pusing-pusing. Ada Ayu Dewi. Di sini juga ada yang sedang. Out. Karena bentar lagi nanti Nia sama Ayu juga akan main lagi ya. Di semi final betul. Nia sama Ayu ya. Wawan gigi Shanas. Gigi Shanas sama Nia Ayu. Wih kena tuju itu. Tidak apa lo? Tubuhnya siapa? Tubuhnya Kak Gresya dia kalau gak salah. Eh Gresya bukannya? Oh iya Kak Gresya bener. Ternyata Kak Gresya. Tanta ginting. Wah ini kalau kita lihat ya. Atleta ini sama Atleta Bambintun lawan ya. Gak jelas loh. Hmm hmm. Hmm hmm. Wow. Oke kayu reserve lagi. 30-15. Oke. Eh 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 eh. Ambil ya kenceng. Up. Up. Masih bisa. Wah ini rallynya agak panjang nih. Masuk gak sih? Enak ya? Ngeliatnya gini kalau gini terseret. Wih. Aduh. Sayang sekali ya. 30 sama. Ini apa ya? Buru-buru apa gimana ya Pak ya? Tadi tuh. Selanjutnya masih bisa bikin. Oh ini tuh. Terlalu maju. Terlalu maju. Tuh liat tuh. Tuh. Ah. Luna masih agak munduran dikit. Terus ke kiri. Ih kayak paling ngerti. Ih. Bener ke kanan. Sehingga dia bisa new volleynya itu lebih. Lebih pas posisinya ya. Bener. Sayang banget sih tadi. Selanjutnya bisa dapet poin tadi. Wah. Oh out. Mas kalau lihat dari permainannya yang ini udah mulai masuk ke babak kedua ini ya mas ya. Ini babak ketiga ini ya. Babak ke berapa ya? Game, game ketiga. Game ketiga. Oh game. Menurut mas yang berpeluang menang siapa mas? Kita dari awal tadi udah coba prediksi menurut saya sih skornya 8-2 buat Mbak Luna ya. Oke. Saya 8-3 tadi udah. 8-3. Oh lu ada, berdua udah ini sih. Udah jadian kita berdua. Kok lu gak nanya gue? Ini makanya baru nanya sekarang. Oh nanya gue ya. Ya. Berapa coba tebak berapa? Kalau aku ya. Aku 7. Dia 8 Eric. Dia 8. 8. 8. 8 kok 7 ya kurang 1. 8-4. 8-4. Nanti 2, 3, 4 ya. Lagi bahas game. Oke bahas game. Out. Yus. Wah ini, oh sama ya. 40 sama. Kembali break point sekaligus game point karena ini sudden death ya. 40 sama. Jadi siapa pun yang menang point berikutnya akan langsung menang game ini. Nah, tangan sekali tadi pengembalian yang. Tunjungan. Yura. Pengembalian yang tanggung dari. Wah. Lumayan tuh. Udah bisa telor ya. 2, 1. Nah, lihat pak. Lihat kira-kira siapa yang bener nih. 2, 1 sementara ya. Ini yang serve. Siapa tuh? Ayura. Eh bagus. Satik. Aduh. Duo nya. Good. Exciting point. Super choice. Ya. 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 Wih. Kalau masalah power kayaknya mereka ini. Game. Kembali break. Winner, winner. Tapi kalau biasanya kalau kayak. Aku kan punya volley ini kak ya. Kalau kayak untuk tenis gini mereka punya time out gak? Kalau lagi kayak ada capek atau gimana bisa. Sebenarnya kalau di profesional tenis setiap game ganjil mereka change over instead of 90 detik. Ya. Jadi setelah game pertama change overnya cepet abis itu game ketiga game kelima. Oh ini game ketiga nih berarti dia udah. Ya. Oh ini nih makanya istirahat ini ya. Istirahat dulu nih ya. Oke. Ternyata ada istirahat kak. Ada kak. Jadi gak capek kita bisa main tuh. Iya bisa makan dulu bisa. Bisa jalan-jalan ke mall. Tapi kalau mau main kayaknya jangan makan dulu nanti muntah jadinya. Bro ya bisa jalan-jalan ke mall. Jika jauhan kak 90 detik bukan 90 jam. Kita pasang pijit refleksi. Bisa pijit refleksi. Bisa. Kalau gak manggil aja tukang pijit kesini sekalian. Water break dulu ya. Water break dulu ya. Minum break dulu lah. Bisa mandi juga sih water kan. Water bener. Bisa swimming juga ya. Iya. Water bener bener. Bisa ke Ancol dulu berarti ya. Makanya kak tadi gua bilang mungkin ada. Eh tapi kalau ngomong-ngomong soal break begitu. Biasanya nanti D1, 3, 5 gitu ya mas. Itu break itu berapa lama berapa lama. 90 detik. Ha ini udah mulai lagi gitu. Udah tuh udah masuk lagi mereka. Ya paling break minum bentar. Paling atur strateginya gitu kan. Ya gak sih? Kalau ya kalau doubles ya mungkin mereka sempat ngobrol-ngobrol. Ngobrol ya. Tapi kalau singles ya cuma. Atur strategi mah kagak kemudian ya. Minum doang sambil. Ya paling ngomong. Kamu jaga sini jaga semua ya. Tapi bisa loh. Kadang-kadang kalau pertandingannya lagi gak menguntungkan buat dia. Break-break itu ngebantu dia untuk regroup. Untuk calm lagi gitu. Untuk analisa apa yang terjadi. Lagi kayaknya kurang ini, kurang ini gitu ya. Ya bisa jadi kayak game tuh lagi ke tim lawan nih. Nah jadi dia bisa break game dulu gitu. Kok tau banget ciranya itu? Ya masih aku walaupun gak main tenis. Pemain apa? Tapi aku badminton, poli aku tau. Oh pemain. Poli aku. Support banget anaknya. Ya jadi kalau untuk poli sih misalkan kalau tim lawan kita tuh. Luna service. Poin-poin terus kan. Kalau tenis bahasa Thailandnya apa? Tenis. Tenis. Sama ya. Cuma adanya doang yang beda. Tenis. Tenis. Oh gitu. Sama kayaknya ya karena ini kan namanya yang. Tapi kamu beneran bisa bahasa. Orang Thailand. Orang Thailand. Ya mana ini gue. 015. Oh oke oke. Iya kesini kayaknya kerjanya gelap ya. Kerja malem emang. Aku yang talenter. Iya 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 gelap ya jadi. Kerja malem emang. Bagus. Bagus. Wish. Sati. Aduh. Waduh. Ini saya rasa bakal aja. Wah 3 kosong. Mungkin tadi udah satu ya. Salah tadi. Karena dia keburu. Disini yang gantinya salah. Sebenarnya 3 kosong. Oh begitu. Tuh. Saya kira ada yang salah. Oh di sana ada satu. Senangat dia. Nempel di kamera. Nempel di kamera. Tinggal berapa persen. Tinggal berapa persen. Kita coba liatin nanti. Tolong. Tuh di tos itu tuh. Wih. Masukkan. Wow. Tapi udah bagus loh. 40. 15. Ya dikit banget. Sebenarnya angle dari Yura juga sudah bagus. Namun kita bisa lihat antisipasi dari Luna gak kalah bagusnya. Oke. Ini kalau kita makan disini suaranya kedengeran ya? Kayak. Kedengeran gak? Enggak ya? Oh ya udah. Coba tanya aja Pak Mirsa gimana ya? Wow. Tapi Pak Mirsa ini kayaknya pasti lagi semuanya pada konsentrasi keliatin games ini. Mbak Wina touchnya emang beda ya. Jadi kita lihat masih semuanya dia agak nge-disguise ukulannya disini nih. Seolah kayak mau nge-drive forehandnya. Apakah sebenarnya dia drop shot ya. Tapi itu bikin orang emosi gak tuh? Enggak bisa prediksi. Iya masih kita kira dia mau ke belakang ya. Mau ke belakang tiba-tiba di tipung depan. Strateginya bagus ya berarti ya. Iya bagus. Iya bagus. Kenceng loh. Aduh out nih. Aduh. Aduh. Aduh berarti kontrolnya harus dijaga lagi ya. Jaganya gimana tuh? Di jaga lagi. Mimpin Pak Tokso. Oh salah. Pakai bodyguard aja. Sama gak sih? Kita mau bodyguard. Beda-beda. Iya kalo disini beda. Hancip. Hancip. Hancip apaan? Hancip. Bilang aja hancip. Hancip. Iya hancip. Yah. Eh gue tawa. 4 kosong. Waduh. Jangan-jangan salah semua nih kita. Kita ngobrolin masalah ini ya. Masalah tenis ya. Jangan ngobrolin yang lain ya. 15-0. Nah nanti pokoknya kita masih menunggu siapakah pemenangnya. Wih Luna cakep banget tuh laganya begitu ayo. Ayo Kak Gracia ayo. Ayo. Ayo semangat. Gracia. Ayo. Gracia. Ayo. Yura. Yura. Ayo. Ayo. Ayo lah. Ayo lah. Bolanya masih cukup jauh. Kenapa kebiasaan bulu tangkis kan tangannya lebih panjang. Lebih panjang. Jadi dia cenderung untuk hukum. Ah mukul bolanya saat posisinya cukup jauh daripada. Itu membuat sekarang bolanya ga naik. Kenyentuh net. Bilang juga berat juga beda ya masih. Tapi kalau kita liat ya udah cukup bagus banget loh itu. Untuk yang baru latihan bagus ya. Mengadaptasinya ke tenis itu kan berpengalian loh. Atlet ya, jadi dia udah cepat, adaptasinya lebih cepat daripada... Sport IQ nya lebih tinggi dari kita rata-rata ya. Yang orang-orang yang biasa cuma main-main biasa doang. Bagusnya. Dapet lagi nih. Masuk. Bagaimana? Aduh. Aduh, dikit lagi. Sayang sekali tadi. Aku bisa Yura. 30 sama. Aku bisa. Salah satu rally. Aku lagi gak bisa kata Kak Yura. Salah satu rally paling panjang di pertandingan ini ya. Kita bisa lihat keempat pemain ini meng-cover lapangan cukup bagus. Bagi perannya juga cukup solid ya. Dua orang di depan. Enak ya kayaknya ya. Lihatnya jadinya kayak rally tadi tuh. 30 sama ya. Waduh, dikit lagi udah setengah jalan ini ya. Dapet gak? Wih, dapet. Keren. Wih, wih, wih. Satu orang. Bagus. Nah, tenang nih. Enak nih dilihat. Ini kayaknya timingnya salah nih tadi tuh. Ya, harusnya bolanya dibiarin mantul dulu ya. Makanya bilang kayak salah timing. Ini sama kadang-kadang gak segampang yang kita lihat. Ya, kadang-kadang kan kaki kita udah kayak kaku, udah kepaku disitu ya. Harusnya kan mundur biar bolanya mantul. Cuma karena kakinya udah keburu-berat. Akhirnya kita berusaha nge-volley akhirnya. Kalau orang lihat di rumah kayaknya, ih itu kan gitu tuh musimnya gitu. Iya banget ngomen, ngomeng ngomen. Makanya banyak kita, lu main sendiri aja gitu kan. Pas di sini mah dia langsung kaku. Susah loh main ini. Kita lihat kayak gampang, tapi mainnya susah. Wih. Ini rally panjang nih. Wuh. Nice, nice. Out. Yes. Kalau rally begitu ya Mas ya, terus kayak yang satu masih kekeh gitu ya. Terus pengen apa maksudnya gak stabil, gak seimbang kekuatannya. Akhirnya jadi mental ya Mas ya. Maksudnya antara partnernya gak sama gitu ya. Berarti salah satu harus ada istilahnya nge-gendong lah gitu ya. Jadi dia harus tahu kelemahannya dimana ya dia harus cover. Tapi itu harus dikomunikasikan di awal. Jangan sampai partnernya ngerasa bolanya diambil terus. Padahal di areanya dia gitu. Yes. Wah pecah telur. Telur pecah. Pecahnya gimana? Pecah satu. Pecahnya gimana? Pecah. Keber. Aku bisa. Aku bisa Yura. Bisa. Mau lupa. Ayu lu lagi kayak montok. Montok kayak montok. Tidak montok. Ini bagus cantik. Bagus. Ih cantik tuh. Ih gila kejer loh. Baik-baik ambil. Set. Ah cakep. Wih lari sana sini loh. Semua lapangan dikejar. Wah sayang sekali effortnya. Dura sebenarnya udah bagus buat Mbak Wina lumayan kocar kacir ya. Maksudnya udah ulak balik sana sini ya. Tadi ragu-ragu backhandnya, tanggung. Mungkin karena ngelihat Luna udah di depan net kali, jadi dia jadi takut. Takut ya karena tinggi ya. Dismash ya. 30-0. Ayam kaget. 30-0 ya poin sementara dan diunggul 4-1 oleh timnya. 30-15. Pertanyaan Luna sudah benar. Memvolley poin tadi cuma sayang masih cukup jauh di luar lapangan. Wah masuk lagi ya. Kita jarang loh lihat error dari. 30 sama. Dua volley error berturut-turut ya dari Luna Maya. Luna. Mulai frustasi kayaknya dia. Bisa Luna. Luna ini kayaknya tentang-tentang ulang tahun dia kayak ini deh. Apaan? Kurang fokus. Gak apa-apa kan dia ulang tahun. Gak apa-apa. Jadi kita maklumi kalau Luna ya. Harus maklumi. 30-40. Pokoknya yang ulang tahun kita bisa maklumi. Tiga kali nih. Tiga kali. Luna! 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 Ayo. Kamu bisa Luna. Kamu bisa. Wah ini gede gede. Ayo ayo ayo. 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 Bagus. Cantik. Eh masih bisa. Cantik. Cantik. Lagi. Kasih hak. Ets. Mak. Ih Mbak Winner. Kena ya. Keburu kena sama Rakyat Luna. Ih udah dua pak. 42. 42. Mimpin. Eh belum ya. Iya betul. 42. 42. Aku kan 83. 42. Eh 82. 84 ya. Kita lihat dia memang ini benar ya. Iya iya iya. Ah. 84 sih kayaknya kalau gue bilang. Aku awalnya 84. Nah jangan gue ikut ikut. Tadi awalnya gue. Tadi aku ikut ikut. Gue 84. Oke ini break dulu ya. Buat istirahat minum-minum dulu. Iya kurang-kurang lebih ada tiga semen jam. Kelamaan, kelamaan. Kelar dulu acaranya ya. Masih banyak yang mau bertanding nanti. Jadi kalau pengen ngeliat abis ini juga masih ada. Ada. Semifinal. Semifinal cewek ya. Iya. Ada Nia sama. Nia sama si. Dewi Dewi. Dewi Dewi. Terus Gigi sama Shanas ya. Shanas ya. Ih Luna pakai apa sih kalau boleh tahu sih Aluna. Semprotannya. Si. Nama beauty. Jualan. Jadi jualan. Apa jadi jualan. Apa jadi jualan. Apa. Oke harusnya dua game yang dimenangkan ini mungkin cukup untuk membuat rasa percaya diri Gracia sama Yura makin tinggi ya. Tadi di awal kan abis shaky langsung ketinggalan 4-0. Sekarang berhasil menang dua game berturut-turut. Tunggu dulu. Langsung jadi kayak semangatnya kebakaran lagi gitu ya. Tunggu. Tunggu. Lebih semangat. Tunggu. Gua bisa nih kata Yura nih. Gua bisa nih ya. Aku bisa membuat tetep. Karena gamenya sekarang kalau menurut aku lagi naik ke sebelah tim nya Kak Yura sama Kak Gracia ya. Jadi harus ditahankan. Nah momentum kayak gini tuh mereka harus keep ya. Karena di tenis sometime momentum itu bisa berubahnya di dalam hitungan detik ya. Benar. Jadi harus di keep posisinya disitu terus ya. Bola pulet. Oke kita bakal mulai di game kelima ya. Strateginya, Mbak Wina sama Luna ini kayaknya ganti-gantian ya depan belakang ya, kalau di sebelah dari tadi. Kayaknya saat yang nerima serve, dia akan di belakang, partnernya akan cover depan. Ih, nice, 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 nice. Aaaaah. Gak apa-apa. Tadi saya rasa, saya lihat kayak Kak Gracia lagi main badminton. 15-0. Lihat ya, ada tayangan ulang ini, kita bisa lihat tuh. Gaya-gaya badminton ya. Tuh, lihat deh langsung, gebuk-gebung. Tuh. Emang, emang footworknya beda ya, Gracia ya. Cepet banget. Wah, udah mau tiga nih. Aduh bisa. Sebenarnya Luna itu insting dia di net, keinginan dia di net itu bagus banget. Cuma mungkin kadang-kadang terlalu mepet, terlalu buru-buru, bolanya masih tanggung. Iya, iya, iya. Tapi tadi bagus ya bolanya ya. Tapi untuk insting boli menuju ke netnya bagus. 30-15. I could be sama. Jadi Desta tuh masih main gak sih? Udah gak main kan Desta ya? Desta tuh masih ada main. Kayaknya udah enggak deh. Enggak, iya. Ngapain dia jalan-jalan ya? Ya dia mungkin lagi pengen nikmati ini kali ya. Karena kan hari ini semuanya fun games ya. Ini kan namanya juga hadiah ini. Oh, sikap berusaha. Pengamatan lapangan yang bagus dari Mbak Wina ya. Meskipun tadi kalau lihat posisi dia agak jauh. Tapi dia bisa. Tapi dia bisa ngelihat sebelah sini kosong ya. Kemudian kita saksikan control forehand-nya. Bagus banget ya. Ya memang seperti seorang mantan pemain profesional lah. Ya bener. Tidur ya. Sejam aja lah. Cek, cek. 40-30. Ini kayaknya Kak Luna butuh semangat lagi kali ya. Luna! 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 Ayo! Luna! Luna! Itu kan? Error langsung. Yura! Yura! Kamu bisa! Kamu bisa! Kamu bisa! Yura! Yura! Bagus. Besok-besok harus ada cheerleaders deh di sini. Kayaknya. Aku daftar. Aku daftar cheerleaders aja mendingan. Kalau lebih pada suruh main aku mendingan kita daftar cheerleaders. Lebih cocok. Kayakannya dah. Iya. Bagus. Bagus. Ihh. Ihh. Lagi-lagi. Ihh. 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 Aduh. Enaknya. Set lanjut. Aduh. 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 Lagi-lagi kita lihat Rayleigh yang seru banget. Hampir semua skill dikeluarin di situ. Berapa kali exchange volley antara Mbak Winner sama Gracia. Kemudian Luna juga maju. Dan Yura juga ngecover bagian belakangnya solid ya. Meskipun di terakhir tadi forehand-nya a bit. Backhand-nya a bit shaky. Kencangan ya. Pol. Dikit banget. Dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Dikitnya gimana? Dikit. Dikit. Dikit ya. Oke kita lihat lagi. Oke. Cantik. Ui. Wow. Ini ketubuh ya. Udah dua kali ya. Kayak ini picture kali ya. Tapi kak skill. Maksudnya kayak gitu juga strategi juga ya untuk bisa mengambil nilai dari lawan ya. Ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang melanggar aturan tapi seperti Mbak Winner bilang tadi mungkin secara etika aja gitu ya. Gak enak gitu ya. Game. Luna Winner. Luna Winner mimpin 5-2. Luna Winner akhirnya kembali break setelah tadi strike memenangkan game berturut-turutnya dipotong dua kali ya. Sekarang kembali on track. Mimpin 5-2 sekarang. Kalau kita lihat pendukungnya juga banyak banget tadi ya yang nonton ya. Iya. Ini yang nonton kira-kira di video ini kurang lebih ada 7 ribu. Oh lebih. Ada. Oh berapa? Satu juta orang. Wish. Gila ini. Lagi streaming. Itu cuma satu juta orang yang nonton. 15 kosong. Yang di dunia luar juga nonton. Nonton. Gaib. Gaib banget. Eee. Memang. Yang gak kelihatan di viewersnya. Iya. Ya jadi memang sengaja kita ini kasih lihat kepada anda bertapa serunya permainan ini. Ya dong pasti dong. Ya. Bukan cuma karena ngelihat artis-artisnya aja yang main. Ya. Tapi serunya itu karena gamesnya itu bener-bener kayak lagi nonton. 15 sama. Atlet beneran bener. Dengan lapangannya. Dengan semuanya. Persiapannya itu kayak bener-bener mereka itu gak matang banget. Apalagi sambil makan. Hmm. Enak. Enak. Eh eh bisa. Wih. Lucu nih rally nih. Hah. Hei bisa rally. Yes. Hei. Masih bisa. Iya lagi. Hei. 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 Asik nih. Yes. Out. Out. Ya. Sayang sekali Luna Maya. 15. 30. Luna Maya kamu bisa. Ini ada mini opportunity bagi Rizia, Yura untuk nge-break back di sini ya. Betul. Ini cantik nih. Wih dapat. Wih. Habis. Habis. Masih bisa. Wih. Wih. Wih lagi. Wih. 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 Masih dapet. Lanjut lagi. Habis. Oh. Lagi-lagi. Rally yang sangat serius sekali ya. Serius sekali ya. Serius ya nantinya ya. Iya. Karena keduanya, kedua pasangan ini mainnya ngotot ya. Main agresif. Ke siapa ya? Ke Luna atau ke Yura nih? Cuma kita lihat ya. Ke Luna. Oh kena kaki ya. Oke. Dua-duanya kayak sama-sama ambisius ya. Betul. Keinginan menangnya tuh. Tinggi. Kuat banget. Jadi bener-bener kayak rally-rally itu dari tadi sering kita lihat rally-nya panjang-panjang. Betul. Nice. Nice to meet you. Break point sekarang untuk Greysia Yura. Tiga. Sayang bener nih kayaknya. Aku tiga tadi. Aku lama tiga. Tiga. Wih. Masih bisa gak? Masih bisa. Hebat loh. Wih. Keren loh. Wih. Enak banget dari tadi ngeliatnya. Pasti juga Pak Mirsa di rumah lagi. 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 Aduh. 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 Sayang sekali. Itu udah masalah fitness itu. Karena rally-nya bener-bener bikin ngos-ngosan. Makanya akhirnya kontrolnya terakhir tadi Yura udah gak bisa kendalikan dengan baik ya. Saya pengen liatnya rally-nya sampai satu hari itu bisa gak? Bisa. Bisa. Rally-nya ya. Bisa. Itu... Subuh juga bisa kalau mau diajak. Keuntungan Grecia. Wah ini sengit nih. Bakal pecah tiga tadi. Kalau pecah tiga berarti saya bener. Ih sorry. Keuntungan Grecia. Tiga saya mah. Empat kalau gitu. Jadi setengah. Jadi setengah. One out. Tiga. Zerudh. Tiga. 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 Kita mulai lagi, waduh, tiga betul, yes, tuh saya bener, saya bener, belum ada yang tau bola itu mulat, belum ada yang tau, tapi kayaknya jangan-jangan bener, tapi awal-awalnya saya itu empat loh tadi, Bisa gak saya pindah ke empat juga? Pelan-pelan, gak bisa gitu, kalau gue sih, kan gue kan memang turunan ini ya, dukun ya, kodamnya kodam dukun ya, kodamnya bola tenis, iya jadi tau. Sekarang, dikejar ya, lima tiga ya, udah main lagi? 15-0. Kalau mas Dian, kalau ngomongin soal lapangan, lapangan ini ukurannya sama kayak standar internasional, kayak nonton Wimbledon juga sama gitu? Sama, cuma bedanya dia rumput, Wimbledon. Roland Garros, standar liat, US Open, which is hari ini mulai tuh lapangan keras kayak gini. Untuk lapangan keras ini ada beberapa material yang dipakai, tapi biasanya sekarang tuh mereka udah pakai yang namanya klexi cushion ya, sintetik. Jadi, lebih stabil, lebih gampang di manage. Wow, rally lagi. Udah rasa darah. Wih, ini rally panjang nih. Iya, nice banget loh, dari tadi kita ngeliatin rally-rally rem. Wow, keren bola pencetnya. Keren bola pencetnya. Sama. Tempatannya baik. Wino masih tanggih ya. Masih ya. Cantik kalau dia lihat. Effortless tuh. Namanya, kalau atlet begitu kali ya, jadi dia. Kalau kita kayak udah habis-habisan gitu ya, eh bolanya cuman. Dari bebak kedua udah mulai, ini udah berapa kali mereka mah itu, masih kayak santu ya liatnya ya. Napasnya juga terjaga dengan baik ya, luar biasa loh memang. Ya memang kan Mbak Wino selain ini sekarang jadi coach juga kan. Betul. 15.30. Nah sekarang. Ayo, ayo. Wino Luna mencoba untuk kembali nge-break balik. Supaya tetap bisa memperpendek jarak kemenangan ya, ke game delapan. Oh sayang sekali. 30 sama. 30 sama nih, mulai Luna sudah mulai memanas lagi ya, mungkin tadi dia agak melemah. Sekarang dia sudah memanas lagi, saudara-saudara. Mereka mungkin kalau kita bilang itu kayak panas lambat ya, telat panasnya. Diesel, diesel, diesel. Kayak mesin, ini kayak apa, genset. Iya, malam, mereka udah mulai panas nih sekarang ini nih. Sekarang udah panas lagi. Ya, jadi senit panas kita lihat bedoh kayak, uh, apa ya, susah gitu kalau dari, kalau kita lihat sekarang itu lah susah ditebak. Siapa yang bakal menang. Kayaknya empat nih, bisa sampai empat nih. Aku bilang apa? Aku bilang apa? Aku pindah nih, aku lima, aku lima. Aku bisa. Karena saya tahu pasti bakal seru banget ini. Kak Greisha pasti juga gak bakal. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Walaupun dia bukan atlet dari tenis ya. Tapi namanya panas gini, mereka pasti tetap kasih yang terbaik ya. Betul. Nah ini ada juice lagi ya berarti ya. Juice. Juice-nya mau apa nih, Serikaya apa Apukat. Juice, itu juice. Nah jatuh lagi. Nah di samping sebelah kiri itu, udah bersiap-siap itu adalah timnya. Semifinal. Semifinal Nanda Putri ya. Iya Gigi sama Sanas, terus ada Ayu Dewi sama Nya Ramadhani ya. Ya di final udah nungguin Wulan Guritno sama. Wulan Guritno, oh tadi Wulan Guritno sama. Keuntungan Grecia. Grecia. Grecia poli. Iya bagi Grecia main lagi. Gila. Emang tenaga atlet itu gak usah diragukan lagi. Mudah-mudahan nanti istirahatnya cukup ya, biar finalnya seru. Bisa bobo dulu ya kan. Gimana kalau, kalau abis ini saya yang main bersama dengan Jirayut. Boleh, saya di rumah setuju atau tidak? Enggak. Enggak setuju ya? Enggak, dia udah nulis tuh. Jangan, jangan, jangan tuh banyak, banyak yang komen. Kakak bisa lihat? Bisa. Oh iya kan, mata batin. Oh, nice volley dari Luna. Kita lihat tadi bagaimana poin sebelumnya memaksa Grecia jauh banget keluar dari garis lapangan ya. Dan Luna bisa ngelihat. Opportunity itu ya. Iya, lapangan yang kosong. Luna itu. Yang gak bisa di cover oleh Grecia. Kayaknya strateginya mereka berdua gitu kayaknya ya. Jadi kalau ada kosong. Dimukain dulu lapangannya ya. Kalau kosong-kosong langsung dihajar sama mereka. Memang gitu main tenis, jangan balikin ke orangnya. Oh gitu. Kalau ada yang kosong, arahin ke situ. Ya bener kak, nyari depan kosong masih nyari orangnya ya. Kalau nyari orangnya gak, kalau gak dapat poin. Iya bener juga sih Ibai Rat. Iya, nyanyi. Ah, sayang sekali. Grecia Yura. Luna Wina memimpin 5-4. Tuh. Wah, 4. 5-4. Tuh, kan 4 kan, gue bilang apa? Gue bilang apa? 5-4. Tapi tadi kan gue udah itu kak. Enggak, enggak, enggak. Udah bilang 4 juan. Enggak, enggak. Abang komentator yang bilang. Abang komentator namanya siapa, yuk? Abang komentar. Nah namanya siapa? Abang namanya. Mas Dian. Pokoknya aku udah abang komentator. Tiano. Katanya 7-8-2, jadi aku kayak. Kayaknya nih. Tadi dia milihnya 81 loh. 82 kan? Jangan gitu dong. 84, 84. Underestimate banget. Underestimate. Ini Luna Wina ini kayaknya masih memimpin kira-kira berdegril menang gak ya berdegril. Berarti kalau dia menang, ini lanjutnya kemana nih mas? Kalau Luna menang nih? Udah. Ini ada lanjut, udah menang aja dia. Dapat hadiah ulang tahun dari diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri, ya. Karena ini ekshibisi di luar. Di luar gengsi. Draw yang Lomens Stables ya. Berarti ini seru aja ya isinya. Buat fun match aja ya. Iya, iya, iya. Berarti kita bisa ikutan yang begini-begini. Yang fun match aja yang kayaknya. Yang gak ada taruhannya lah gitu ya. Gak ada menang kalah gitu kan. Ada menang kalah tapi gak ada, gak resmi lah ya, gak dicatat resmi. Itu siapnya. Kan namanya ulang tahun. Kita mulai lagi matchnya yuk. Biar yang pemirsa dirumah pada dari tadi. Aduh siapa sih ini yang menang? Bentar lagi tenang aja nih. Udah 5-4 ya. Nah ini skor tenis ini lucu ya. Meskipun 5-4. Tapi sebenarnya winner Luna itu masih punya advantage. Satu break namanya. Karena sekarang dia serve. Kalau dia hook kan berarti dia mimpin 6-4 langsung kan. Tapi kalau misalnya serve-nya itu adalah Gracia Yura sekarang. Nah itu udah bisa dibilang back on serve. Udah gak ada yang punya advantage. Kalau di sini sebenarnya winner Luna itu masih punya advantage yang cukup signifikan. Which is itu satu serve. Ya makanya sekarang dia yang perlu dilakukan adalah hold di sini. Untuk memastikan break yang ini masih tetap dia pegang. Betul. Jadi langsung 6-4 gitu. Betul. Jadi si Gracia Yura tetap secara scoreboard selalu berada di posisi yang tertinggal. Jadi scoreboard pressurnya lebih besar buat mereka. Ih enak nih rally-nya dari tadi ini gak berhenti-henti loh. Tuh masih dapet kan. Aduh. Aduh. Dapet tuh kan. Nih kalau rally begini. Cantik cantik. Wow. Gila kan Gracia. Ini gak mudah loh itu bola begitu-begitu. Tapi kalau dilihat sebenarnya yang selain Gracia menutupnya dengan brilliant tadi ya. Tapi cara Yura meng-cover lapangannya juga canggih banget loh. Ada beberapa pukulan-pukulan tadi yang sebenarnya udah susah banget. Tapi sama dia masih bisa dibalikin. Sehingga membantu Gracia untuk men-setup di posisi dia. Tapi emang keren nih sekarang aku kasih jempol ya. Dari 4-0 loh. Langsung. Ini sekarang udah 5-4. Udah satu lagi. Satu lagi. Keren lah ini emang aplikasi. 4-0, 5-1 tadi ya. Sekarang udah 5-4. Aduh. Set and match pertandingan ini menangkan oleh Kona Winner dengan skor 6-4. Berarti sudah menang nih. Oh. Tung. 6-4. 6-4. Gue bilang apa 6-4 karena ada 4-nya. Lo salah. Benar dia. Tadi dia bilang 7-4. 7-4 masih tersalah. Oke kita recap. Ini luar biasa nih recap. Silahkan Mas Dian. Ini satu pertandingan yang seru banget. The First Day Girl yang punya acara langsung turun ya. Kita tadi sempat. Kita harus naku ya. Kita underestimate pasangan Gracia sama Yura ya. Karena ada Mbak Winner. Kemudian kita juga lihat Luna akan sangat solid. Kita merasa mereka akan mendominasi. Memang sempat mendominasi di akun ke-4 kosong. Tapi pelan-pelan Gracia sama Yura menemukan ritme mereka. Dan tanpa terasa akhirnya kekejar sampai 5-4. Tapi untung terakhir saat masih punya keuntungan satu break. Luna dan Winner menemukan cara untuk akhirnya fall. Dan akhirnya menutup pertandingan ini 6-4 dengan keuntungan satu break. Tapi kita akan jempol karena luar biasa semangatnya. Buat Yura dan Gracia benar-benar. Benar dari 4-0 tiba-tiba bisa sampai. Yura dan 4-0 tiba-tiba. Yuria sama Gracia tetap harus... ...really-really proud of themself. Iya, iya. Karena apa yang mereka lakukan sudah luar biasa. Kalau kita lihat secara taktik Mbak Winner kelihatan banget. Dia selalu berusaha menempatkan bola-bola di sudut-sudut lapangan. Yang membuat lapangan Gracia dan Yura terbuka lebar. Dan seringkali Luna memainkan perannya dengan bagus sekali ya untuk menutup poin saat tidak ada yang menjaga salah satu lapangan tersebut. Dan yang saya salut sama Luna adalah tidak semua volley dia sebenarnya berhasil. Ada beberapa kali, ada bahkan 4 kali berturut-turut tadi selalu keluar ya. Tapi dia tidak merubah taktiknya, dia konsisten dengan taktik tersebut. Dan pada akhirnya konsistensi dia akhirnya terbayar dengan berhasil memenangkan ekshibisi ini 6-4. Meskipun tidak sedominan yang diharapkan di awal, tetapi tetap ADN, a win is a win. Dan it's a perfect match. Give lah buat dia di hari ulang tahunnya ini ya. Iya kan enak Pak. Selamat sekali lagi buat Kak Luna dan juga Kak Bini ya. Iya, Wina. Kak Bini, Bini siapa? Bini Depu. Tapi salah, semuanya salah, salah lo pokoknya. Tapi kalau ngomongin soal match, kita masih ada punya match banyak lagi nih. Jadi buat anda semuanya, jangan kemana-mana. Masih ada Mama Gigi dan Syana. Terus kita juga masih ada Ayu Diriwi dan juga nih ada Medani Abis India. Untuk final double woman. Ganda Putri. Ganda Putri. Jadi juga bakal seru ya. Oke, nah sebentar lagi. Kita bakal ada pemberian hadiah ya. Hadiah yang akan langsung diberikan oleh, sebentar, kita akan masih mencari orang yang memberikan. Yang pastinya orang spesial ya. Yang masih mencari orang yang memberikan dibandingin saya, ya kan. Tapi keren loh tadi. Kenapa? Bisa ngasih medali-medali ke juara-juaranya. Iya, karena saya bukan siapa-siapa bisa ngasih ke medali, ya kan. Seperti komite olimpiade ini ya Pak. Betul. Ini si bapak ini. Kayak ketua koni gitu kan. Pengennya seperti itu, tapi ya karena bukan siapa-siapa. Gak ada yang lain. Jadi ini sebetulnya Edrik Chandra. Mestinya tadi lu nama Yaya yang ngasih. Tapi yang pasti kita akan melihat. Masih loh. Kita akan melihat siapa yang menang berikut ini. Iya. Kita masih ada. Harusnya siapapun yang menang antara pasangan Mia, Ayu, maupun Syanas dan Gigi. Jadi ya finalnya melawan Gulan dan Gresia nanti harusnya seru banget ya. Karena the fact mereka sudah sampai ke partai final. Pasti keinginan untuk menangnya sudah lebih menggebu-gebu. Yang tinggal masalah siapa yang menginginkan lebih saja. Siapa yang bermain lebih tactical, lebih tenang. Antusiasi sudah kencang banget. Iya. Itu mungkin ya kan. Kalau dari saya juga kalau sudah masuk finalnya pasti bakal memberi yang terbaik dong. Kan sudah sampai ke tahap final gitu loh. Sayang ya kalau kita gak ngeluarin peluru-peluru kita yang ada gitu loh. Bener, bener banget. Benernya gimana? Bener. Bener. Iya. Ah, ini. Yakit banget nih nanti kita bakal lihat semuanya. Apapun skill-skillnya bakal keluarkan. Wuh ya enak nih, enak nih. Apa kan? Girup-hirup ya. Oke. Kita mau main di court. Oh court 1 juga udah mulai katanya nih ya. Udah mulai di court 1 nih. Mas Dian. Iya. Udah mulai juga di court 1. Tuh pertandingan semifinal seantara Ayu Dewi, Nia Ramadhani melawan. Syahnas dan Gigi sudah berlangsung. Pemenangnya akan bermain melawan Wulang Turino dan Grecio Poli nanti di partai final ya. Tadi kalau abang lihat antara Mama Gigi dan juga lawannya itu sebelumnya emang jagoan siapa kalau menurut. Baik inilah dia pengalungan hadiah untuk pengenang kita. Yaitu untuk Luna Maya dan Mbak Wina Prakusha. Yang akan dikalungkan langsung oleh... The one and only pemilik DS Media kita yang paling cantik. Mbak Merin Romantik. Dan pastinya kayak Raya ya. Hadi-hadiahnya adalah ada dua piece. Your tennis charm personalized bracelet with 18k gold and FVV BS diamond by Frank & Co. Two pair of ASIC tennis shoes. Two ticket. Batik Air round trip domestic Bali. Two packs Ecovac robot vacuum. Two packs sports muscle. Gone by On Point. Selamat sekali lagi yeay. Two pack iron open air bond conduction. And use miles gigi elektrik. Yes. Selamat sekali lagi buat Luna Maya dan juga Mbak Wina Prakusha. Selamat sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Go Luna. Oh, nice touch dari. Kotak itu Maya yang otak gitu kan. Desta, yes. Gak manik dia kena warning. Kalau dua kali kena warning dia kena point penalty namanya. Oh, berarti dia memang banyak gaya aja ya. 15. Kalau banyak gaya enggak apa pasal dalam waktu 20 detik itu. 20 detik itu. Oh, enggak boleh lebih. Lebih berarti dia. Ya. Ya. Oh, lebih ke, saya lebih jahatnya catur. Kalau biasanya kalau ada atlet juga atlet Jumba. Oh, Jumba. ых berat di atlet. Yeah. сделать depan. Oh. Oh. Oh.